selamat datang di channel versi bespot channel yang akan membahas berita versi bandung jika kalian suka dengan video ini jangan lupa tekan like, share dan subscribe dukung channel ini agar terus berkembang versi akhirnya layangkan surat ke PT LIB terkait tendangan bebas smartlock yang tadi anggap gol versi bandung akhirnya melayangkan protes surat resmi ke PT LIB Indonesia baru PT LIB sebagai operator Liga 1 surat tersebut meminta PT LIB mengevaluasi pertandingan versi bandung versus Persija yang digelar di Stadion Manahan Solo Sabtu 20 November 2021 lalu khususnya tentang tendangan bebas smartlock yang dianggap tidak gol pertandingan di laga tersebut dari surat nomor 20 2021 yang diterima gala media Persib meyakini pola tendangan smartlock yang sudah melewati garis gawang pada saat Andri Tani Ardian Sabanghalau bola namun menurut Persib asisten wasit 2 Muhammad Akbar Jamaluddin tidak memberi syarat ke wasit aprismat aranda bahwa gol yang sudah tercipta bersama surat tersebut Persib juga menyertakan video tayangan kejadian tersebut kendati demikian belum ada pernyataan resmi dari Persib terkait surat yang juga beredar di media sosial tersebut seperti diketahui di awal laga tersebut Persib memperoleh tendangan bebas tendangan bebas dieksekusi oleh Mark Klopp di daerah kiri pertahanan Persija Jakarta bola tendangan Klopp mengarah ke kiri bawah gawang Persija namun di saat itu ada Andri Tani yang menghalaunya komentator saat pertandingan Persib versus Persija yang ditayangkan di Indonesia juga sempat mempertanyakan peristiwa itu namun akhirnya Persib kalah 0-1 dari Persija selesai Persija versus Persib Bandung Andri Tani Ardian Sabang sebut bola sepakan Mark Klopp lewat di garis gawang Setelah Persija melawan Persib Andri Tani berpandangan kalau bola tendangan bebas Mark Klopp sudah melewati garis gawang seperti diketahui Andri Tani dan Mark Klopp baru saja bertarung dalam pertandingan Persija Jakarta kontra Persib Bandung pada 20 November 2021 Duel Andri Tani Ardian Sabang Duel Andri Tani Ardian Sabang serta Mark Klopp saat laga Persija Jakarta menghadapi Persib Bandung terjadi saat pertandingan pekan ke-12 Liga 1 2021 Dalam duel tersebut Andri Tani dan kawan-kawan Persija Jakarta mampu mengalahkan Mark Klopp serta kolega Persib Bandung Persija berhasil menang dengan skor tipis 1-0 Apas Persib Satu gol kemenangan Persija itu diciptakan oleh Mark Osimi Namun dalam pertarungan Persija Jakarta kontra Persib Bandung tak sedikit menjadi kejadian yang tidak mengenakan bagi Persib Bandung Salah satunya yakni mengenai bola tendangan bebas Mark Klopp pada detik ke-59 yang hampir saja membobol gawang Persija Jakarta Bagaimana tidak sepakan Klopp tersebut menyusur deras ke pojok bawah kiri gawang Persija dan nampak hampir meluncur deras masuk Namun Andri Taniardia seselaku hiper Persija Jakarta kala itu mampu menepisnya dengan dramatis Akan tetapi Robert dan Albert sempat sedikit protes mengenai kejadian tersebut Menurut Robert Albert tendangan bebas Mark Klopp pada awal laga Persija versus Persib itu adalah gol Hal itu disampaikan oleh jurur taktik asal Belanda tersebut dalam Jumpa Perspaska Pertandingan Persija Jakarta kontra Persib Bandung Dikutip Saya melihat tayangan ulang dari televisi dan jelas bola sudah melewati garis Kejadian di menit pertama tadi seharusnya itu gol kata Robert dan Albert kepada awak media terima kasih telah menonton! Tidak! Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!